Pemirsa Kapolres Blitar Kota membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di salah satu ruang Mapolres Blitar Kota. Meski demikian, Kapolres enggan membeberkan nama-nama yang dilakukan pemeriksaan oleh lembaga anti rasuah tersebut. Penjagaan ekstra ketat ini dilakukan oleh personil kepolisian Mapolres Blitar Kota hingga Kamisian. Pemeriksaan dilakukan kepada setiap pengunjung yang akan masuk. Hal ini terjadi setelah sejak Rabu malam salah satu ruangan Mapolres Blitar Kota digunakan oleh KPK untuk memeriksa sejumlah orang yang salah satunya. Diduga adalah Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar. Hal tersebut dibenarkan oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Adiwira Negara Siregar saat ditemui awak media di Balai Kota Blitar pagi tadi. Meski demikian, Kapolres tidak bisa membeberkan nama-nama terperiksa oleh KPK. Ya, memang ada kegiatan dari KPK di wilayah Blitar Kota yang saat ini mungkin berada di Papolres Blitar Kota. Namun untuk detail kegiatannya apa, saya tidak bisa menurut. Kalau boleh tahu Pak, sedikit saja Pak, siapa saja. Kami tidak tahu, karena memang mereka hanya meminta izin untuk meminjam tempat untuk melakukan pediatan. Mulai kapan itu Pak? Mulai dari malam. Ada berapa orang yang menjalani perubahan ya Pak? Kami tidak tahu. Apakah itu pejabat Blitar Kota Pak? Saya tidak tahu bagaimana saya pun jawab Pak. Kalau izinnya sampai kapan Pak? Saya tidak tahu, kita kan namanya sifatnya membantu, ya sampai mungkin selesai kegiatan mereka baru kita, baru selesai kegiatan. Selain menangkap tiga orang di Blitar, KPK juga melakukan hal serupa terhadap dua orang lagi di Kabupaten Tulungagung. Dari Blitar, Yanwar Deddy, KSTV Sementara itu pemirsa dugaan tertangkapnya, saman Hudi Anwar oleh KPK semakin kuat dengan disegelnya ruang kerja orang nomor satu di Kota Blitar itu di Balai Kota. Empat petugas KPK sebelumnya sempat menggeledah ruangan di lantai dua tersebut dan membawa kantong kecil yang belum diketahui pasti isi dari kantong tersebut. Meskipun belum diketahui secara pasti dugaan tertangkapnya, saman Hudi Anwar oleh KPK Rabu Malam. Namun, keterlibatan orang nomor satu di Kota Blitar itu semakin kuat dengan disegelnya ruang kerja politisi Partai PDI Perjuangan di Balai Kota. Serta sebelumnya petugas KPK juga menggeledah rumah dinas saman Hudi Anwar di Jalan Supriyadi di Kota Blitar. Didampingi sejumlah staf wali kota, empat petugas KPK yang melakukan penyegelan juga sempat masuk ruang kerja wali kota. Namun, ketika keluar tempat, petugas hanya membawa satu kantong plastik yang belum diketahui apakah itu merupakan berkas atau barang bukti. Sementara itu rumah dinas wali kota di Jalan Supriyadi di Kota Blitar terlihat sepi tidak ada polisi berjaga di sana. Hanya petugas Satpol PP terlihat juga satu mobil warna merah dengan nomor polisi AG1DA yang merupakan milik pribadi saman Hudi yang terparkir di sekitar rumah dinas. Sedangkan tiga orang yang sejak semalam menjalani pemeriksaan KPK di Mapolres, Kota Blitar masih menjalani pemeriksaan. Polisi juga masih belum memperbolehkan awak media mendekati ruang pemeriksaan. Dari Blitar, Yanwar Deddy, KSTV